Intro Maju pada pilek 2024, Haji Abdus syukur banjir dukungan, kini giliran ibu-ibu posyandu. Probolinggo CB News Indonesia, politisi partai Golkar Haji Abdus syukur, yang juga anggota DPRD kota Probolinggo kini maju lagi sebagai caleg di dapil kecamatan Mayangan, menjadi harapan bagi warga kecamatan Mayangan pada khususnya dan kota Probolinggo pada umumnya. Dalam acara Silaturahmi bersama ibu-ibu posyandu yang ada di Kelurahan Mangun Harjo dan Kelurahan Jati, mendukung penuh untuk Haji Abdus syukur. Bahkan ibu-ibu yang tergabung dalam posyandu pun menyatakan sikap siap memenangkan Abbas syukur pada pemilu tahun 2024 mendatang. Saya bersama tim menyatakan diri siap mendukung dan memenangkan Haji Abdus syukur pada kontestasi politik tahun mendatang, kata ibu Siti Asia, Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Abbas syukur panggilan akrabnya merupakan anggota legislatif hingga saat ini dari partai Golkar. Selama duduk di kursi DPRD, Abbas syukur sudah terbukti, mereka tidak lagi berandai-andai atau baru merancang apa yang akan mereka lakukan selama duduk di kursi DPRD hingga sekarang. Abbas syukur tinggal melanjutkan program-program yang sudah terlaksana di periode sebelumnya, jelas ibu-ibu posyandu yang diamini seluruh kader. Kami menegaskan, pendukung dan simpatisannya pada Pilek 2019 lalu, siap bersama-sama memenangkan Abbas syukur sebagai anggota DPRD kota Probolinggo periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang, ucap ibu-ibu yang lain. Dalam pertemuan ajang Silaturahmi yang digelar di Cafe Resto Insomnia Jalan Basuki Rahmat tersebut, begitu banyak harapan dan aspirasi yang disampaikan oleh para ibu-ibu posyandu kepada Abbas syukur, ketika terpilih menjadi anggota DPRD kota Probolinggo pada Pilek 2024 mendatang. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Pak, ini dalam rangkanya apa? Ini kok dikerubungi ibu-ibu ini yang sudah luar biasa? Tidak ada, ini rutinan kami, Pak. Silaturahmi bertemu dengan masyarakat. Kebetulan ini dengan teman-teman saya, ibu-ibu posyandu. Kadir posyandu. Kadir ya? Kadir posyandu. Ini sekalian saya mendengarkan aspirasi-aspirasi beliau. Oh gitu. Tapi kayaknya kalau liat dari gergetnya, kayaknya ini pendukung setia kayaknya ini ya? Saya tidak tahu apakah setia apa ini, tapi insya Allah. Saya tidak boleh bilang bahwa ini pendukung setia, tapi insya Allah mudah-mudahan mereka juga sama lah satu aspirasi. Oke. Terakhir, Pak, singkat saja, Pak. Harapannya apa itu, Pak? Mudah-mudahan banyak manfaat untuk masyarakat kota properi. Yang penting itu, karena ini saling memberikan manfaat antara kami legislatif kebetulan saya dengan warga kami, posyandu. Oke. Memang dengan silaturahmi nambahnya umur panjang. Umur. Tambah teman juga, Pak. Tambah apa? Tambah teman. Saudara juga. Teman jadi saudara-saudara tambah. Dan juga menambah, Pak. Rezeki ya. Umur, Pak. Rezeki umur panjang-panjang kanan. Jadi, kawan-kawan ini bagi kadir posyandu apabila nanti mau menikahkan putra-puterinya, bisa memanfaatkan lahan ini di insomnia itu dengan gratis. Alessandru. Bagaimana? Alhamdulillah. Yang mau menikah yang mana ini? Saya tidak, Pak. Saya mau minta anu ya, satu kali gak biasa. Ibu, mungkin bisa disampaikan, Bu. Ini dalam rangkanya apa ini? Ada sebuah ya kumpul-kumpul lah. Atau gimana ini? Sambungan silaturahmi untuk kandir posyandu, kemurahan Mang Najo, buat Pak Haji Suko. Bu aja sudah. Pikir tambah pergauluan, pikir tambah art. Selamanya irat ya. Ya, semakin terkait gitu. Oh, gitu. Semakin derekatkan lagi, Pak. Ini memang rutin ya dilakukan? Iya. Tidak, rutin. S.A.S. Oh, S.A.S. S.A.S. Harapannya apa, Bu? Dibi, Ibu? Harapannya apa? Harapannya apa? Aspirasi kader, ya, kader posyandu. Oke. Ada program gratis, menikah. Memang ada program di sini? Ya, boleh. Posyandu untuk kader posyandu gratis, Pak. Di sini silahkan memenikahkan putrinya di sini. Paso put, paso! Paso put, paso! Paso, paso put! Paso, paso! Paso put, paso! Paso, Luna! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton